in tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamahkum Bismillahirrahmanirrahim 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 Wassalamu ala Rasulullah Amma ba'duh Dalam bahasa Arab Seringkali Damir Jama'at itu digunakan untuk Mufrot Yaitu Satu orang Sebagai bentuk pengagungan Dan ini banyak digunakan oleh Para raja dari zaman ke zaman dimana mereka menyebut dirinya dengan kami hal ini dikarenakan raja adalah wakil rakyat dimana setiap tindak tanduknya dan segala keputusannya menyangkut kemaslahatan banyak orang sehingga mereka menyebut dirinya dengan nahnu, yang dimaksud adalah lita'adhi minafsihi, untuk mengagungkan dirinya sendiri dan ini tidak hanya berlaku untuk mutakalim, orang pertama, tapi juga bisa berlaku untuk mukhatab orang ketua, maupun gaib yaitu orang yang ketiga sebelum mana yang disampaikan oleh syekh al-ahdal dimana beliau mengatakan antum fa'altum kada maksudnya adalah anda melakukan demikian dan ini mengacu pada satu orang saja, tapi digunakannya domir jama' dan ini berlaku juga untuk orang ketiga yakni hum fa'alu kada artinya adalah dia melakukan demikian dan bukankah kita juga terbiasa mengucapkan salam meskipun itu untuk satu orang dengan ucapan assalamualaikum bahkan meskipun kita mengucapkannya kepada seorang wanita yang ini digunakannya domir jama' untuk mudakal, untuk laki-laki sebagai bentuk pengagungan atau penghormatan dan ini juga pernah diucapkan oleh seorang penyair di dalam salah satu baitnya dimana diucapkan jika engkau mau maka aku bisa saja mengharamkan semua wanita selain dirimu dimana penyair ini menyebutkan siwakum dengan domir jama' untuk mudakar tidak siwaki atau siwakunna dengan jama' mu'annas semata-mata adalah untuk mengagungkan atau memuliakan sang wanita tersebut dan ini pula yang disebutkan dalam Al-Quran dimana di beberapa tempat Allah Ta'ala memanggil atau menyebut kekasihnya yaitu Nabi Muhammad s.a.w. dengan domir jama' sebagai bentuk pemulihan misalnya dalam ayat fa'illam yastajibu lakum fa'illam yastajibu lakum ayat ini ditujukan untuk Nabi Muhammad s.a.w. dipanggilnya beliau dengan domir jama' nyani jika mereka tidak memenuhi seruanmu nyani lakum dengan jama' sebagai penghormatan tapi di ayat yang lain beliau s.a.w. disebut dengan domir mufrat sesuai dengan asalnya fa'illam yastajibu lakum hal ini diperbolehkan atau mungkin di ayat yang lain di ayat talaq ya ayuhan nabiyu iza talaqtumun nisa' fa'illam yastajibu lakum wahai Nabi yani Nabi Muhammad s.a.w. dan itu mufrat jika engkau hendak mentalaq istri-istrimu maka talaqlah mereka dimana syahidnya disini yang pertama adalah iza talaqtum iza talaqtum yang ini dengan domir jama' antum dan syahid yang kedua adalah fa'allikuhun yang ini menggunakannya wawul jama'ah yang mana ia mengacu pada satu orang yaitu Nabi Muhammad s.a.w. sekarang pertanyaannya bolehkah kita memanggil Allah ta'ala dengan domir jama' sebagai bentuk pengagungan maka sejumlah ulama membolehkannya hal ini sebagaimana diantara dalilnya adalah sebagaimana firman Allah ta'ala hatta idha ja'a hadahumul mautu qala robbir jia'un hingga datanglah kematian kepada salah seorang diantara mereka kemudian dia berkata robbir jia'uni wahai robku kembalikanlah aku ke dunia disini pernah mufassirin atau sebagian mufassirin mentafsirkan ayat ini bahwasannya di dalamnya ada pembolehan yakni memanggil Allah ta'ala atau memperlakukan atau memanggil Allah ta'ala dengan domir jama' sebagai bentuk pengagungan robbir jia'uni wah disini wahul jama'ah sejatinya ia kembali kepada Allah azza wa jalla yang maha'isah diantara ulama yang menafsirkan demikian adalah al-imamul bagawi dimana beliau pernah menyampaikan yukhautibuna al-wahid bilafzatil jama'i adawajhid ta'adhim dimana di ayat tersebut mereka berbicara dengan zat yang maha'isah menggunakan lafad jama' sebagai bentuk pengagungan dan Abu Hayyan juga menyetujui dan sependapat dengan al-imamul bagawi dimana beliau mengatakan mukhautabatan lahu ta'ala mukhautabatil jama'i ta'ziman dimana dia sedang berbicara atau mereka sedang berbicara kepada Allah yang maha'isah dengan lafad jama' sebagai bentuk pengagungan demikian juga Sirajuddin mengatakan bahwasanya disini adalah ajwaduha annahu ala sabili ta'zim maka pendapat yang terbaik adalah ini merupakan bentuk pengagungan kepada Allah ta'ala demikian juga hal ini dilakukan oleh sahabat Hassan bin Thabit radiyallahu anhu ketika ia bertawasul dengan nama Rasulullah s.a.w. dalam syairnya beliau mengatakan ala farhamuni ya ilaha muhammadi fa'illam akun ahlan fa'antum lahu ahlu kasihinak tidakkah engkau mengasihiniku wahai Tuhannya Muhammad jika memang aku ini tidak berhak atas dirimu maka sejatinya engkau berhak atas dirinya yakni atas Nabi Muhammad s.a.w. disini beliau berra'at dan bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad s.a.w. syahidnya adalah yang pertama kata-kata beliau ala farhamuni farhamuni ya jama' waw disini menunjukkan waw jama' yang sejatinya dia kembali kepada Allah a.w. ditazim untuk mengagumkan kemudian syahid yang kedua apa fa'antum lahu ahlu antum disini yang dimaksud adalah Allah ta'ala karena beliau sedang berbicara atau sedang bermunajat kepada Allah ta'ala dalam syairnya fa'antum lahu ahlun maka engkau ini lebih berhak atau lebih pantas kepada kekasihmu yaitu Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. hanya saja ulama yang lain melarang penggunaan domir jama' untuk Allah yang antara mereka adalah Al-Imam Suhaili dimana beliau melarang atau tidak sepatutnya seorang hamba berdoa kepada Allah menggunakan domir jama' misalnya irhamuni ya Rabbi warzukuni kasihni aku wahai Tuhanku dan berilah aku rizki digunakannya wawu jama' untuk mengacu kepada Allah ta'ala hal ini terlarang menurut beliau kenapa? karena memang tidak pernah ungkapan ini terucap oleh lisan Nabi s.a.w. maka wajib seorang hamba itu menjaga Tauhid di dalam hatinya dengan cara menjaga Tauhid di lisannya ada pun ayat yang berbunyi yang tadi sudah disampaikan hal ini dikarenakan doa ini terucap oleh lisannya orang-orang kafir dimana sebelumnya mereka semasa hidupnya selalu bergantung kepada syaitan-syaitan dan menganggap mereka ini adalah Tuhan-Tuhan mereka sehingga kebiasaan mereka seumur hidup ini terbawa ketika mereka di akhirat kemudian mereka juga memperlakukan Allah sebagaimana mereka memperlakukan syaitan-syaitan mereka hal ini bisa nampak terlihat pada dua ayat sebelumnya dimana dua ayat sebelumnya berbunyi katakanlah wahai aku berlindung kepadamu dari hamazat syaitan ini dorongan-dorongan syaitan dan aku berlindung kepadamu agar mereka tidak mendatangi kami maka disini mereka sedang memohon kepada Allah dia sedang memohon kepada Allah untuk berlindung dari syaitan-syaitan mereka kemudian mereka pun mengucapkan mengucapkan hal tersebut kepada Allah secara tidak mereka sadari karena semata-mata kebiasaan mereka ketika mereka hidup di dunia maka mereka melakukan juga Allah sebagaimana jamak mereka melakukan hal tersebut kepada syaitan-syaitan mereka dan diantara ulama juga yang melarangnya adalah Ibn Malik Ibn Malik melarang seseorang untuk berdoa kepada Allah dengan menggunakan domir jamak apa alasannya kata beliau agar tidak dianggap menyelisihi tauhid yakni dengan mengucapkan lafad jamak yang dimaksudkan adalah kepada Allah yang Maha Esa maka disini sikap yang terbaik adalah dari dua pendapat tersebut adalah sikap pertengahan yakni boleh saja jika seseorang hendak berdoa kepada Allah menggunakan domir jamak sebagai bentuk ta'zim yakni memuliakan Allah dan sebagai bentuk khusnul adab yakni kita memperbaiki adab kita kepada Allah ta'ala sebagaimana kita memperbaiki adab kita kepada sesama manusia kita panggil mereka antum meskipun itu satu orang sebagai bentuk ta'zim pemulihaan hanya saja di dalam doa maka yang lebih baik adalah meninggalkan hal tersebut yakni tetap kita menjaga tawhid di hati kita maupun di lisan kita dengan tetap menjaga lafadnya dengan lafad-lafad yang mengesahkan Allah ta'ala karena hal tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam dimana Rasulullah juga berdoa kepada Allah dengan menggunakan domir mufrad tidak domir jamak Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi wa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati